Gak kayak di Indonesia, matahari the whole years. Nganem apa aja, singkong aja apa sih, kayu aja kalau istilahnya kos-plus tuh. Kayu aja bisa jadi tanaman kan, gitu kan istilahnya kan. Tanah surga gitu ya? Tanah surga, betul. Tanah surga. Tapi kalau penghuni surganya gak ngapa-ngapain ya susah. Itu problemnya. Seharusnya Indonesia tuh bisa memanfaatkan itu. Data iklim. Kenapa gak bisa ngepredik hujan sebegitu besar? Kenapa gak bisa ngepredik titik-titik mana yang bakalan banjir? Seharusnya dia bisa ditebak dengan apa? Data balik lagi. Kalau gak ada data, cuma pake feeling atau pake dukun, gak bakal kena. Halo om. Halo. Kembali lagi ya om untuk ketemu lagi. Nice to meet you again. Ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang the importance of data science ya om. Untuk bidang akun accounting ya. Untuk yang berguna di accounting. Nah sekarang nih Zara mau lebih dalam lagi nih om ke data science-nya nih om. Nah Zara tuh mau tanya nih om. Kalau misalnya kayak di perusahaan-perusahaan besar kayak EY, PwC, McKinsey. Nah itu tuh gimana sih om data science-nya gitu? Oke. Gini mungkin kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan besar ini kan pada dasar adalah manajemen konsultan ya. Dan ngasih services. Dan memang mereka rolenya lebih banyak kalau dari yang minggu lalu kita bicarakan ya. Lebih banyak ke proses analisisnya ya. Walaupun biasanya tipikly mereka akan melakukan. Kalau yang teknikalnya itu biasanya tipikly goes to India lah. Yang pabrik-pabrikan buat programmer-programmernya. Tapi role-role yang sifatnya kritikal. Yang tipikly accountant, business analyst ya. Terus kemudian lebih ke statistician. Itu that's mereka bisa lakukan. Dan memang kalau kita bicara ada dua tipe ya. Kalau itu kan manajemen konsultan. Tapi juga ada yang bekerja di big company. Seperti top 100 US company ya. Nah itu juga berbeda role-rolenya. Nah memang kalau kita lihat di konten, purely hanya ngasih consultation. Atau project based lah. Nah sementara yang sifatnya operational, itu yang di perusahaan-perusahaan besar yang jadi kliennya si the big five. Nah memang data science ini satu bidang yang baru, sangat-sangat baru ya. Dan tipikly sometimes mereka nyebut ini looks like management consultant. Jadi nah memang kalau di perusahaan kliennya sendiri, itu kebanyakan more technical role. Yang nanti menjalankan setelah proyek selesai, itu dijalankan oleh mereka. Soal management consultant tinggal. Oke. I'm done. Seperti itu. Nah Om Manis nih kerja di perusahaan apa nih Om? Kalau aku di Coca-Cola ya. Di Vice di Europa. Dan memang role-nya waktu itu kerjasama dengan beberapa big five untuk implementasi. Of course, project based yang tadi ya. Dan memang project based itu multi-multi disiplin dan juga multi-national. Dalam artian timnya itu enggak hanya di satu. Waktu itu Om di Brussels ya. Di Brussels itu timnya ada dari India, dari Filipina, ada dari Spanyol, ada dari Rumania. Dan karena company-nya adalah multi-national, multiple talent yang mana tiap area itu beda-beda keahliannya, itu digabungkan. Jadi kira-kira seperti itu. Dan memang role-nya lebih banyak tergantung as an Indonesian gitu ya. Ini menarik kalau kita bicara as Indonesian di big company, especially di luar gitu ya. Role-nya strength kita as an Asian gitu. More like technicalities dan lebih ke role-role yang sifatnya adalah business analyst ya. Atau dalam hal ini Om waktu itu masuk as a designer, as an architect. To design the whole system and designing the whole system starting from understanding the business requirement. And then it's just like the big five company tadi, petiwa, understanding what is the objective, what they want to achieve, what is the scope. Terus the solution is whether the solution fit for purpose. Sesuai enggak? Kita minta ayam goreng, ternyata dikasih nasi goreng, sama-sama goreng. Tapi ya beda gitu. The success of the project typically based on whether it is fit for purpose plus objektifnya kecapai. Kira-kira seperti itu, bayangannya sih. Itu kan pekerjaan yang project ya gitu ya Om, bentuknya ya. Nah penunjukan project leadernya itu biasanya tuh dari mana atau gimana sih Om? Typically memang itu balik lagi ke experience ya. Kalau misalkan previous kita nih misalnya udah pernah sukses managing people and customer atau klien happy with our solution, typically just copy paste. Of course additional tweak lah. Cuma tweak dikit, oh dulu pernah sukses di sini, oke tinggal copy dong, ikut ke sini. Seperti itu bayangannya. Dan memang to become leader di big company is a bit challenging. And then something yang saya lihat ya, orang Indonesia I think a weaknesses compared to Indian atau Philippines ya, Philippines. Kita better than Philippines of course, but not better than the Indian. Karena bahasa Inggris kita typically sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Saya bilang, saya bilang gak lemah ya, sangat-sangat lemah. Itu yang sama satu lagi kemampuan kita untuk explain small things. Kalau India bisa seratus kali dia ngomong. Indonesia small things, only one time saying it. So jadi gak punya kemampuan, itu yang nanti saya bilang waktu sebelumnya ya. Kalau bicara minggu lalu kita bicara accounting is that. Itu communication skill. So accounting need to have the communication skill. Soft skill to communicate. Soft skill to present it. Of course using multiple language. Karena kan kalau kita udah mau siap di global, kita harus ready. Untuk bicara bahasa Inggris dengan confident loh, bukan dengan malu-malu seperti itu. Itu jadi, dan syarat become leader is the big companies to understand their culture. Lebih banyak soft skill rather than technicalities. Dan soft skill communication, understanding culture, the Germans different sama Belgium. Terus Chinese different with the Japanese. Itu ilmu yang kita juga dulu gak belajar kali ya kontennya. Kayaknya sih gak pernah ada tuh. Belajarnya kan angka ya Om. Nah betul. Nah ngomongin bahasa nih Om. Nah dalam pemrograman itu kan ada bahasa-bahasa pemrograman ya Om ya. Kayak misalnya Python, terus R script gitu-gitu ya Om ya. Nah itu tuh untuk jadi data science tuh, apakah harus mendalami bahasa itu atau gimana ya Om? Ya, tapi kemarin kan sudah dijelaskan tuh ada beberapa role. At least ada 4 major role lah ya. Jadi dari sisi statistician, with background statistician, terus kemudian engineer, yang tau programming, terus kemudian kita bicara database, yang tau ngolah data, terus kemudian analis ya. Ya of course the next one is the architect itself ya. Jadi yang ngedesain the whole system. Saya kayak bikin rumah lah. Selalu-selalu pikir data science seproyek bangun rumah yang never exist gitu. Kan gak pernah ada, kita bikin kan. Nah itu harus ada kerjasamanya. Nah kalau kita bicara bahasa programming ya, itu kan sebetulnya cuma di satu area tadi. Apa? Programmernya doang kan? Padahal database ada lagi bahasa database-nya. Kita bicara tentang SQL statement, big data ada lagi. Hadoop. Itu kan satu hal yang core. Tapi orang berpikir, oh data science is only about Python. It's only about R-script. Nah perlu dipahami R-script dengan Python itu high level programming language. Artinya kita-kita yang biasa ini sebenarnya gak sulit. Cuma bilang, tolong dong kalkulasi straight line. Tolong dong bikin misalkan random forest dengan parameter-parameter yang sebenarnya udah dibikin sintak gitu. Jadi kita cuma ngapalin sintaknya aja kita jalanin. Nah kalau kita bisa compare Python sama R-script, kalau R-script itu lebih higher level. Anggap kalau dulu, jaman dulu kita tahu statistik SPSS ya. Atau kita gampang gini deh Excel deh. Anggap aja Excel. Excel ada, terus ada Lotus. Saya gak tau, sekarang masih ada gak jaman saya, itu gak ada tuh. Udah gak ada sih. Hmm, sila. Jadi istilahnya spreadsheet tools Spreadsheet is objektifnya spreadsheet Tapi toolsnya kan bisa macam-macam Nah menariknya dengan perkembangan open source software Software-software open source tuh banyak Python, Jupiter, R-Script, R Banyak studio, R-Studio, macam-macam Nah jadi kalau kita ditanya penting tidak Sebetulnya penting Tapi asal dipahami Mempelajari bahasa Python Atau R-Script Without understanding statistics Itu susah Contohnya saya kasih gampang Kalau zaman dulu kan ada straight line Ada istilahnya margin error 0,3 atau ya 5% atau 3% lah Seperti itu Kalau kita gak ngerti statistik Kita bikin programming tuh lupa tuh Minta bikin ada tambahan parameter Margin errornya berapa Terus kita Ah kayaknya bagusan 8 Kan jadi ngaco semuanya Nah jadi Jadi understanding Even the programming itself alone Kalau gak ada understanding statistik Itu susah Makanya Kalau tadi kita bicara Different role ya Ada juga level Jadi kalau kita cuma tahu programming Level kita di paling bawah tuh Ketika kita tahu programming Plus statistik Kita naik Ketika kita tahu programming Statistik Database kita naik lagi Nah role paling critical tuh Di designer Jadi mereka harus tahu semuanya tuh Role-nya Nah of course project leader Ada lagi di atasnya Yang sifatnya managerial Jadi Again Language Programming language It's important If you are focusing on the technicalities Jadi misalkan kalau Your forte is like programming Go for it But don't think about that You will become a leader If you don't try the statistik Don't think you will become a leader If you don't understand the database Gak bakal bisa Jadi itu yang kadang-kadang Seling salah kaprah Leader diambil technicalities Oke ya Of course Mereka bisa cari orang-orang Yang pintar buat mereka Tapi kan backgroundnya Gonna be very difficult lah ya Harus multidisiplin Cross disiplin That's the key Untuk data science Nah Om kan bilang tuh Katanya om jadi bagian Dan arkitek Arkiteknya ya Ya Nah itu kan berarti om sudah Apa namanya Sudah menguasai pemrograman Sudah menguasai statistik Dan database Dan sebagian macamnya Betul Nah tapi kan om sendiri tuh Butuh Apa namanya Tim ya om ya Ya betul Nah untuk timnya itu Biasanya om tuh Ngambil orang yang bidang ini Bidang ini tuh gimana om Untuk pembagian ini Nah itu yang menarik ya Kalau kita bicara tim Ini kan balik lagi Kenapa waktu itu om kerja ya Timnya itu di global Karena memang kalau satu daerah Atau satu misalnya Indonesia doang Atau even pada saat itu Belgium doang Nggak akan ada Resources very scarce Jarang banget ada Jadi harus ngambil dari mana-mana Nah ini kuncinya Nah ketika kita dapet The best talent Di seluruh dunia Outcome-nya the best project Nah Kendalanya bayangkan Kalau kita cuma tahu bahasa Indonesia doang Dapetnya cuma orang Indonesia Betul nggak Kadang-kadang kalau kita butuh orang Singapura Kita butuh orang Malaysia Kalau jago Oke go for it kan gitu Itu kuncinya disitu Jadi Kalau kita bilang ya Untuk supaya tim itu bagus Kita harus nyari The best talent Yang kadang-kadang Kita jangan dipaksa Cuma disini doang Cuma Ibaratnya kalau nyari makanan Cuma di satu mal doang Waduh Cuma itu-itu doang Wali nggak gitu Nah untuk Kalau misalnya sebagai arkitek itu Mendesain Apa Data sains-nya ini nih Nah itu tuh Step by step itu gimana sih om Dan butuh data Seperti apa aja yang om butuhkan Betul Jadi memang Memang yang menarik Everything start dari Pernah denger istilahnya IOT ya Internet of Things Internet of Things Handphone Smartphone It start dari IOT Kalau orang zaman dulu IOT ketika kita masukin Ada data transaksi keuangan Masukin di komputer Ah Komputernya yang menjadi IOT To capture the event Kejadian Kedalam Dalam bentuk data IOT zaman sekarang It's sophisticated Mobile phone kita Kita moving from one place To another place It's automatically generate data Nggak perlu ada Data entry Kalau orang zaman dulu Jadi Terus kemudian Kita melakukan pembayaran Kita klik-klik-klik Tahu-tahu Financial transaction terjadi Nah jadi It start from the Even Even kejadian Selalu And then IOT Yang capture Apa Kejadian tersebut Dalam bentuk data Even Can be Financial data Can be image Can be video Macem-macem Itu ditaruh disitu Nah Data itu Punya meaning Itu harus diproses Ada konsepnya Kita sebut data warehouse Ada konsep lagi Data Big data Ya Data leak Data leak Ada istilah data leak Bahwa kumpulin aja dulu Nanti diproses Nah data tersebut Itu meaningless Kalau nggak diolah But already Good point to start Gitu kan Nah Next stepnya Setelah data itu ada Kita olah Kita olah dengan Teknologi yang lain Jadi Different technology Kita bicara big data Bicara RDBMS That's database Kemudian kita bicara Tentang pengolahan Atau analitik Analitik dalam hal ini Adalah machine learning Bagaimana Apa yang kita mau olah Dari situ Walaupun ada Visualisasi Pada zaman dulu Ada visualisasi Business intelligence Mereka denger kan Ada dashboarding kan Of course Dashboarding Is only visualizing The data But not really understanding What's inside the data Or mining the data itself Cuma permukaan aja Nah Ini Once kita udah dapet Datanya ini Kita analisa Kita pake buat apa Decision making Mau kita apa ini data Misalkan contohnya Kalau gampang Oh pricing Harga ya Misalkan contohnya Gampang lah Tokopedia Terus kemudian Oh saya jualan-jualan barang Oh kayaknya sih Laku banget nih Kalau kita kasih diskon 20% Terus kita analis datanya Uh laku banget 20% Tapi ketika kita naik 30% udah gak laku lagi Kan gitu kan Tetep yaudah Kita keep 20 Make decision Jadi hal-hal seperti itu Digenerate dari Dari data Yang dipake buat Decision making Ntar muter lagi tuh Datanya Wah bener 20% Terus tiba-tiba berubah Pas lebaran 30% orang pada beli Nah jadi Jadi that's dynamic That's the dynamic Of the data Artinya Mau gak mau Kita sekarang udah Udah apa sih Hidup dengan data ya Semua ke capture Quick sangat-sangat quick Apalagi gue dari Indonesia Seneng pake handphone tuh Iya Wuh everything is smartphone 24 per 7 ya om Wuh apalagi facebook Facebook Everything that we do Is captured by facebook And captured by Ini advertiser Oleh kita tuh dipantau Terus tuh sama Perusahaan-perusahaan Multinasional Untuk jual produknya Kita jadi Oke saya gak nyebut korban sih ya Tapi saya nyebut Kayak semacam Apa ya Istilahnya Bukan korban Target ya Being exploited Not in a bad way Tapi ya Kita jadi Jadi market Bener-bener pure market Konsumen Instagram biasanya Langsung ada ads Ads gitu ya om ya Seperti itu Nah itu kan untuk Perusahaan-perusahaan Besar tuh ya om ya Nah misalnya nih om Kan Indonesia ini kan Negara yang Kaya Akan sumber daya alam Iya Nah Kan Misalnya kayak pertanian Perikanan Perternakan Nah gitu-gitu Kalau misalnya data sains Bisa juga gak tuh om Oke Saya bicara gini Saya kebetulan kan Tinggal lama di Belgia ya Iya om Belgia itu Jauh dibanding Indonesia kayaknya Kecil Nothing Saya bilang nothing Sumber dayanya Alam gak ada Pertanian Empat season Gak kayak di Indonesia Matahari The whole years Nganem apa aja Singkong aja apa sih Kayu aja Kalau istilahnya Kus-kus tuh Kayu aja bisa jadi taneman kan Gitu kan Istilahnya kan Jadi Sangat kaya ya Tanah surga gitu ya Tanah surga Betul Tanah surga Tapi kalau Penghuni surganya Gak ngapa-ngapain Ya susah Itu problemnya Jadi Kita tuh Kena trap ya Mungkin semacam Kena trap Bahwa Oke Tanah surga Kita gak Memperbaiki diri Nah justru Dengan kondisi Sekarang dengan Data science ya Dengan Kondisi alam Indonesia Yang bagus ini Seharusnya Kalau kita bicara Seharusnya Berarti sekarang belum ya Seharusnya Seharusnya Indonesia tuh Bisa Memanfaatkan itu Data iklim Data Contohnya Hujan Seperti kemarin Banjir Aduh kemarin banjir Saya agak sedikit Disappointed ya Kenapa gak bisa Ketebak Kenapa gak bisa Ngepredik Hujan Seperti itu besar Kenapa gak bisa Ngepredik Titik-titik mana Yang bakalan banjir Seharusnya Itu bisa ditebak Dengan apa Data balik lagi Kalau gak ada data Cuma pake feeling Atau pake dukun Gak bakal kena Seharusnya Itu so predictable Jadi Penggunaan data Dalam hal keputusan Itu yang masih Lemah di Indonesia Kami hadir Sinergikan Tiga bank Syariah besar Bertransformasi Menjadi bank Yang inovatif Modern Dan memiliki Visi global Bank Syariah Indonesia Padahal Yang mengerikan Yang mengerikan Saya bilang Mengerikan Sangma-sangat Saya sekarang Saya tanya Facebook Datanya dimana Di Amerika Kita bicara Event Event Tokopido Atau Gojek Atau Grab Datanya dimana Di Singapura Pertanyaannya Siapa yang lebih Berdaulat Negara Indonesia Atau negara luar Yang bisa tahu Indonesia seperti apa Rakyatnya Perilaku rakyatnya Perilaku Stresnya ketika Facebook ada Kejadian apa Ketika melakukan Pembelian Transaksi Transportasi Dipegang oleh mereka Mereka tahu banyak gak Tentang behavior kita Tahu banyak Bisa mengexploit gak Oh bisa Sangat Sangat-sangat Bisa di eksploit Itu dari sisi orang Terus sumber daya alam Apa gak bisa mengexploit Bisa dong Mereka cuma punya satelit Kita lihat Oh orang lagi butuh ini Oh sebentar lagi Ini Oh so so powerful Being exploited Nah memang Balik lagi It's important Untuk orang Indonesia Aware Bahwa data itu Adalah Segalanya Kedaulatan data Kedaulatan Untuk memiliki data Yang kita Punya Itu masih Lemah Sehingga Bagaimana kita Mengoptimalisasi Sumber daya alam Yang melimpah Yang ada Kita Being Expletated Expletated By others Contoh gampang Sekarang kita bicara Tesla ya Lagi rame-rame Itu Nickel ya Rame itu Orang lu udah tahu Nickelnya banyak Dimana Kita sih tinggal Nongkrong aja Dan nungguin Kita jadi Kaya pencetak preman Kayak apa sih Tukang Apa sih namanya itu Tukang parkir aja lah Kita lah Yang seliweran itu Dari mana-mana Kira-kira Seperti itu sih Bayangannya sih Extreme-nya Extreme-nya Again balik lagi Butuh awareness Dan butuh Kesadaran rakyat Indonesia Untuk menggunakan data Makanya Saya sih Terus terang Data saya Ini seki Untuk bikin Indonesia Lebih maju Dan of course Kedaulatan data Kedaulatan analitik Kedaulatan penduduk Indonesia Dalam hal behavior Consumption Seharusnya di orang Indonesia Dan itu juga menyebabkan Kenapa negara-negara Asing Seperti Multinasional Tetap bisa Nge-grab Indonesia Kita lihat perusahaan Indonesia Gak banyak yang bisa Survive Mereka gak punya data Jadi ya Mudah-mudahan berubah ya Dalam waktu Ya lima tahun lah Mudah-mudahan Cepet juga ya Oh cepet ya Oh saya pikir udah lama itu Oke Semoga aja ya om ya Om bisa dibahas lagi gak Misalnya Kepetika data science Dengan artificial intelligence Big data Oke Sebagai macamnya Itu bisa Oke Ya sederhananya gini ya Kalau orang bicara tentang big data Mereka lupa dengan data warehouse ya Kalau kita bicara Saya kenapa pengen Menjelaskan data warehouse Data warehouse itu kan RTBMS Database yang zaman dulu lah Yang zaman dulu cuma Cuma ada text ya Text doang Pure lah Terus ketika ada Kalau kita mau Menyimpan PDF Kalau kita mau menyimpan Image Kalau kita mau Menyimpan video Kemana nih Nah big data Come to the pictures Which is lima tahun yang lalu Baru keluar itu ada Hadoop ada Macem-macem dah Apache semuanya itu Semuanya ada Nah itu Satu bentuk Penyimpanan Sebetulnya Kalau dulu yang RTBMS Terkenal dengan data warehouse Gudang data Wah istilahnya kan keren Terus kemudian Di big data Ada istilah Data leak Danau data Ibaratnya Danau data Ibaratnya danau Udah danau Terus kita gak tahu Mau ngapain gitu kan Data warehouse juga Gudang-gudang Kita gak tahu Pusing di dalamnya kan Nah jadi Jadi ada tools-tools Yang bikin itu Nah Kalau kita lihat Terms artificial intelligence Itu adalah Umbrella terms Yang segala sesuatu Berhubungan dengan Penggunaan Penggunaan Teknologi Seperti machine learning RPA Robot process atomization Terus kemudian NLP Neural natural language processing Ataupun Yang Istilahnya itu Reinforcement learning Nah itu hal-hal yang Yang Di Cover oleh Artificial intelligence Jadi Dan penggunaannya Yang menarik Kalau kita bicara Penggunaannya Spreading Di seluruh Sendi-sendi kehidupan Banyak banget Limit Kesehatan Terakhir Kalau kita bicara Genus ya Kalau gak salah Terakhir yang Covid tuh Itu menggunakan Teknologi tersebut Terus Kalau kita bicara Tentang deepfake Yang merubah Muka kita Yang dari Ada aplikasi Yang lagi rame Itu Face app Betul Face app Merubah Merubah video Ke muka kita Terus Ada lagi Tentang Face recognition Ada Macem-macem Yang Teknologi Yang Yang Menariknya Walaupun itu Di bidang Engineering Tapi bisa Di aplikasikan Kebanyak hal Ya Kesehatan Memprediksi Orang bakalan Sakit Jantung Seperti itu Terus Juga Kita bicara Tentang Robot Proses Automation Mobil Self-driving Car Itu kan Cuma pake AI Itu semuanya Of course Karena masih baru Masih Maturity-nya Masih Rendah Nah jadi Kalau kita Lihat Konsep Machine learning Sendiri Dengan AI Kadang orang Switching Machine learning Is AI Oke Umbrellanya AI Nah machine learning Uniknya Adalah Satu konsep Satu Aplikasi Yang bisa Mempelajari Yang bisa Belajar Kalau dulu Orang melakukan Programming If 100 Dan 50 Rule Formula Y AB 5 Plus ABX Misalnya Formula Formula Simple Nah machine learning Itu agak beda Machine learning Is the machine That create The formula Bukannya We As a human Iya Betul Jadi Kalau kita As a programmer Kalau zaman dulu Saya dulu programmer Kalau saya mau bikin Satu kali Saya masukkan input Empat Misalnya Hasilnya Delapan Saya bikin Formula Nya kan Bahwa ini Ceret Oke Selesai Nah machine learning Di balik Untuk Dapat Delapan Kalau Saya Masukin Empat Formula Apa Dia bikin Formula Nama dia Terus Ada istilahnya Multiple Formula Kan bisa Macam-macam Formula Untuk Sampai Kesitu Nah Machine learning Perlu dipahami Why So Sophisticated Dia Meng-create Formula Dia Meng-create Programming So We create Programming To create Program Gitu Jadi machine learning Disitu Key-key Dari Machine learning Disitu Dan Karena Dia Kita Sudah Define Seperti itu Ketika terjadi Perubahan data Misalkan Empat Tadi Jadi Delapan Terus Ternyata Next time Empat Jadi Sembilan Formulanya Dirubah Gak sama Machine learning Dirubah Dia Kalau ternyata Ada Perubahan Terbaru Nah Menariknya As a result Kalau dulu Programming Ketika terjadi Perubahan itu Kita harus Melakukan Changes Si Ini Formula Ganti Gitu Gitu Machine learning Ini Bukan Programming Yang Yang Simple Justru So Sophisticated Jadi Ketika kita Perintahkan Komputer Untuk Berpikir Empat Jadi Delapan Terus Kemudian Ketika Empat Jadi Sembilan Komputer Disuruh Berpikir Formula Apa Yang Paling Tempat Untuk Jadiin Sembilan Nah Itu ada Ada Kenapa Disebut Machine Learning Kadang Kadang Karena Kenapa Disebut Artificial Intelligence The way Machine Learning Thinking It's like Our Artificial Intelligence Our Intelligence As Human Contohnya Ada istilahnya Neural Network Itu ada istilah Layering Jadi Kalau ini Udah berpikir Lewat Lolos Dilayer Lagi Dilayer Lagi Dilayer Lagi Seperti Our Neural Network Kalau Disiti Terus Kemudian Ada Ada Istilahnya Lagi Random Morres Kan Hutan Berantara Istilahnya Itu dipikir Lagi Seperti Human Kalau Ini Kesini Yes No Kesini Yes Kesini Ini Kesini Itu The way That We Engineer Program Machine Learning Machine Is Thinking Like Human That's why Call Artificial Intelligence Intelligence Kayak Orang Tapi Buatan Dibuat Buat Ya Of course Dibuat Buat Kan Jadi Machine Learning It's not Programming But the Process To create Program Nah Jadi That's Sophistication I hope Kalau dengan Ini orang Bisa Lebih Mengerti Bahwa Bahasa Python Atau R Itu Adalah Pembuatan Satu Sintag Satu Sintag Yang mana Membiarkan Mesin Atau Programming Untuk Mengcreate Satu Formula Yang paling Akurat Dari Situ Seperti Bayangannya Tapi Kalau Kayak Gitu Bisa Gak Artificial Intelligency Lebih Pinter Daripada Kita Oke That's Next Question Interesting Enough Pernah Nonton Cerita Film I Robot Yang Will Will Smith Kenapa Film Terjadi Atau Dibuat Karena Ini Berat Morality Ini Berat Human Dan Memang Sampai Sekarang Orang Takut Dengan Itu Dan Kita Udah Bisa Lihat Deep Fake Video Impact Besar Enggak Sebetulnya Lebih Mengerikan Bagaimana Ketika Teknologi Ini Dipakai Oleh Criminal Oleh Orang Tidak Bertanggung Jawab Yang Mana Nanti Rather Improving People's Life Itu Malah Destroying People's Life Itu Yang Jadi Problem Kalau Dibilang Lebih Pinter Sampai Saat Ini Belum Akan Bisa Tapi We Never Know Dalam Waktu 40 Tahun Lagi Ada Teknologi Apa Yang Bisa Bikin Pinter Iya Tapi Again Since We Are Creating The Machine It Depends On Our Intention Who Create The Machine Kalau Intention Kita Untuk Better Than Kita In Positive Pasti Jadi Tapi Kalau It Could Be Worse Than We Think Gitu Itu Bisa Jadi Memang Kalau Ada Ketakutan Itu Wajar Ya Dan Itu Gak Usah Jauh Jauh Ketika Ada Automatic Teller Machine ATM ATM Zaman Dulu Orang Takut Teller Kan Oh Teller Oh Belum Tinggal Belum Lahir Jadi Kan Ketika Waktu Tidak Ambil Duit Harus ke Teller Kan Harus ke Bank Ngambil Duit Terus Ada ATM Waduh Orang Orang Khawatir Kan Oh Bakalan Ganti Ini Gitu Tapi Ternyata Teller Berubah Changing The scope Dia Lebih ke Interpersonal Relationship Customer Relationship Seperti Itu Sama Tadi Accounting Kita Balik Lagi Kemarin Berkembang Accounting It's not Just like Bookkeeping It's More Than Like This One Karena Ada Teknologi Yang Disitunya Jadi Don't Worry About That Artificial Intelligence Gonna Be Smarter Than Human It Is But Cannot Be Surpassing Human Film Will Smith Bilangkan Sony Dicreate Kalau Robot Harming Human Then Robot Must Protect Human Berarti Dengan Memegang Data Itu Mempunyai Power Power Yang Sangat Besar Sangat Sangat Besar Kalau Misalnya Lagi Di Itu Information Data Itu Suatu Hal Yang Powerful Sekarang Ini Nah Untuk Mengelola Datanya Misalnya Untuk Pekerjaan Seorang Data Analis Itu Bisa Nggak Dikerjain Dari Rumah Oh Justru Itu Yang Menariknya Tentang Pekerjaan Data Science Kalau Kita Bicara Data Data Itu Bisa Dikopi Ya Bisa Seribu Kali Berapa Ribu Kali Terus Juga Bisa Di Mana Mana Nggak Nah Pekerjaannya Justru Yang Lebih Penting Adalah Understanding Data Itu Bisa Dilakukan Di Rumah Terus Kemudian Kita Menghasilkan Sesuatu Kita Komunikasikan Lagi Ke Yang Lainnya Bahwa Oh This Is What I Found This Is Reality This The Thing Wah Yaudah Boleh Kita Ngapain Kita Naikin Harga Kita Ngapain Itu Yang Lebih Penting Jadi Nggak Harus Secara Fisik Jadi Dengan Kondisi Covid Sekarang Seharusnya Role Data Science Itu Malah Tambah Tambah Penting Dan Lebih Mudah Nggak Perlu Lagi Itu Kayak Ada Bukti Fisik Jadi Lebih Mudah Apa Misalnya Trafik Internet Itu Gimana Nah Itu Yang Menarik Ya Kalau Kita Bicara Tentang AI Bicara Data Itu Data Protection That's The Most Apa Ya Discussion Yang Paling Paling Hangat Hangat Banget Itu GDPR Di Eropa General Data Protection Regulation Itu Udah Ada Karena Memang Kalau Kita Bicara Ketika Transaksi Ketika Pindahin Satu Data Ketempat Lain Terus Ketangkep Sama Orang Data Itu Data Pribadi Kita Data Pembelian Kita Atau Data Perbankan Kita Dia Tahu Berapa Balancenya Kita Wah Udah Ditargetin Kriminal Jadi Gak usah Berpikir Bahwa Kriminal Itu Di Fisik Itu Ada Di Internet Gak ada Ada Lebih banyak Jadi Memang Tetap Ada Proteksi Tapi Yang Lebih Penting Lagi Kalau Menurut Saya Untuk Kita Kita Semua Ini Ya Jangan Freaking Out Biarin Aja Yang Jahat Kita Kita Buat Untuk Data Untuk 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 Positif Pertanyaan Pertanyaan Ya Om Ini kira-kira Udah 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 Sore Ya Boleh Boleh Senang Senang Sekali Iya 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 Senang Senang Bisa Sharing Zara Zara Juga Senang Bisa Mendengarkan Om Anies Dan Teman-teman Juga Pasti Senang Mendapat Ilmu Baru Setiap Menonton Podcast Ini Terima kasih Terima kasih Sore Semuanya SEM SEMI 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 Terima kasih.